Selamat pagi sahabat saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang menjadi renungan kita Kita terlebih dahulu berdoa Kita berdoa Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang daripada Allah Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Sahabat saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan yang menjadi renungan kita Untuk pagi hari ini Tertulis di dalam satu Yohanes pasal yang ketiga Ayat yang ke-24 Demikian firman Tuhan Barang siapa menuruti segala perintahnya Ia diam di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Dan demikianlah kita ketahui Bahwa roh Allah Bahwa Allah ada di dalam kita Ia itu roh yang telah ia karuniakan kepada kita Demikian firman Tuhan Sahabat saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Penulis satu Yohanes Mengajak kita untuk menuruti periman Tuhan Dengan menuruti perintahnya Maka kita akan berdiam Dalam Tuhan Dan Allah akan berdiam di dalam kita Perintah Tuhan Perintah Tuhan bukanlah sesuatu yang baru Perintah-perintah Tuhan Yang dicatat Dan yang harus kita ingat Di dalam kehidupan kita Ada dua hal yang hendak Kita pelajari dari Nats hari ini Yang pertama Kita harus menuruti perintah Tuhan Sahabat saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Perintah Tuhan secara umum Akan dapat Jika kita membaca Alkitab Tetapi Sejak pertama Hidup di muka bumi Sampai manusia yang hidup di zaman ini Selain Tuhan Juga memberikan perintah-perintah khusus Kepada pribadi demi pribadi Perintah khusus Kepada pribadi demi pribadi ini Dapat disebut dengan penugasan khusus Dan setiap anak-anaknya yang hidup dekat dengannya Tentu mendapatkan perintah ini Pertanyaannya Bagi kita sekarang Mengapa Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada kita Ada beberapa hal Ada beberapa alasan yang boleh kita lihat Kenapa Tuhan selalu memberikan perintahnya Di dalam kehidupan kita Yang pertama Perintah Tuhan adalah kebaikan Untuk manusia itu sendiri Dan yang kedua Supaya manusia dapat menikmati hidup Yang diberikan Tuhan dengan baik Dan sesuai dengan fungsi Dan bagaimana semestinya Dan yang ketiga Supaya manusia dapat menggunakan hidupnya dengan optimal Dan menjadikan hidupnya sampai penuh Sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan Waktu ia menciptakan manusia Ketika Tuhan memberi perintah kepada Abraham Untuk meninggalkan negerinya Meninggalkan sanak saudaranya Meninggalkan bapanya Dan itu dilakukan oleh Tuhan Karena dia Mau membuat Abraham menjadi bangsa yang besar Dan memberkati Abraham Maka dengan demikian juga dalam kehidupan kita Bahwa setiap perintah-perintah Tuhan Adalah Hanya untuk kebaikan kita sendiri Bahwa dimana setiap perintah Tuhan Yang diberikan Tuhan kepada kita Adalah untuk memperbaiki Agar kita bisa menikmati hidup Agar kita juga bisa menggunakan hidup kita dengan optimal Bagaimana sesuai dengan kehendak Dan apa yang Tuhan inginkan Untuk kita perbuat di dalam kehidupan kita Banyak begitu banyak fungsi Firman Tuhan di dalam kehidupan kita Yang kedua Kita harus Ada di dalam Tuhan Tuhan ada di dalam kita Inilah yang membuktikan Bahwa kita di dalam Tuhan Dan Tuhan di dalam kita terlihat Bahwa kita juga Bagian dan milik daripada Tuhan Ketika kita di dalam Tuhan Maka kita diselamatkan Dan kita juga dipermuliakan oleh Tuhan Maka ketika Tuhan di dalam kita Maka kita juga harus mencerminkan Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita Maka Hal ini boleh Menjadi cerminan di dalam kehidupan kita Untuk bagaimana kita mewartakan Bagaimana juga kita Memberitahukan melalui cerminan kehidupan kita Bahwa kita hidup Bahwa Tuhan hidup Di dalam kehidupan kita Maka ketika seseorang yang hidup di dalam Tuhan Dan Tuhan di dalam hidupnya Akan memiliki beberapa ciri Yang boleh kita tampilkan dalam kehidupan kita Yang pertama Kita menuruti segala perintah Allah Maka barang siapa menuruti segala perintah Tuhan Maka ia diam di dalam Allah Dan Allah diam di dalam dia Dan demikianlah kita ketahui Bahwa Allah ada di dalam kita Yaitu roh yang telah dia karuniakan kepada kita Yang kedua Kita harus mengakui dengan mulut Dan percaya dalam hati Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan barang siapa yang mengaku Bahwa Yesus adalah anak Allah Tetap berada di dalam dia Dan dia di dalam Allah Dan yang ketiga Kita harus mengenal Dan telah percaya akan kasih Allah Sahabat saruhan Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Inilah penampakan daripada bagaimana Allah berdiam di dalam kehidupan kita Setiap orang yang mengenal Setiap orang yang menerima perintah Tuhan Dan setiap orang Yang menerima Allah tinggal di dalam dia Maka cerminan kehidupan harus terlihat Menghadirkan kasih Menghadirkan kasih Allah Karena itu adalah sifat pribadi Allah Bagaimana Allah mengasihi umatnya Di dalam kehidupan kita Untuk itu sahabat saruhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Di dalam mengasihi Allah Di dalam pemahaman bahwa kita tinggal di dalam Allah Dan Allah tinggal di dalam kita Untuk mendengarkan Dan mematuhi perintah Allah Ada hal yang perlu kita Tunjukkan di dalam kehidupan Yaitu sikap ketaatan Taat melakukan segala perintah Tuhan Adalah cerminan hidup Ketika kita dipimpin oleh roh Tuhan Sikap ketaatan Yang ada dalam kehidupan kita Adalah suatu Penunjukan dalam kehidupan kita Bahwa kita setia Di dalam perintah Tuhan Maka kita akan teruji Di dalam segala persoalan Maka kita akan teruji Untuk berjuang Di dalam segala pergumulan kehidupan kita Karena kita memahami Dengan ketaatan melakukan perintah Tuhan Maka Kita hidup di dalam Tuhan Dan Tuhan juga Berada Di dalam kehidupan kita Amin Kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Buat kasih karunia Tuhan Yang selalu Tuhan limpahkan Di dalam kehidupan kami Senantiasa kami menikmati Kasih karunia Tuhan Di mana penyertaanmu Begitu Kami nikmati Dan kami rasakan Dalam kehidupan kami Engkau menghantarkan kehidupan kami Dari hari-hari yang lalu Di mana segala pekerjaan kami Boleh Tuhan Sertai kami untuk melakukannya Untuk itu Bapak Di dalam segala kehidupan kami Begitu banyak pergumulan-pergumulan Kehidupan kami Tapi kami tahu Ketika kami mengandalkan Tuhan Di dalam kehidupan kami Maka itu juga Boleh kami lalui Dengan sukacita yang daripadamu Untuk itu Tuhan Berikan rohul kudusmu Yang memampukan kami Untuk setia Menaati Mendengarkan segala perintah Tuhan Untuk itu Kuatkan kami Tuhan Mengarungi segala Pergumulan kehidupan kami Agar kami juga Senantiasa bersukacita Di dalam Tuhan Buat seluruh jemaatmu Dimanapun mereka berada Dalam segala pekerjaan Melakukan aktivitas Kiranya Tuhan Yang memberangkatkan mereka Memberikan mereka juga Kekuatan Agar apapun yang mereka lakukan Boleh Mereka lakukan Dengan sukacita Dan berbuahkan Kebaikan di dalam kehidupan mereka Yang boleh mereka pakai Di dalam aktivitas sehari-hari Setiap jemaatmu Yang saat ini Dalam keadaan sakit Kiranya Tuhan juga Yang membantu mereka Dalam segala upaya Pengobatan Dan juga segala proses Kesembuhan Yang diberikan oleh Para medis Kiranya Tuhan memberkati Setiap apapun Yang mereka makan Melalui Obat Dan juga makanan Kiranya itulah Alat Tuhan Untuk menyembuhkan mereka Dan memberikan mereka Kekuatan Di dalam kehidupan mereka Untuk itu kami Serahkan kehidupan kami Untuk hari-hari selanjutnya Dan juga segala pekerjaan kami Biarlah Tuhan Yang bersama dengan kami Ketika kami memulai Agar boleh kami akhiri Dengan sukacita yang daripadamu Terpujilah namamu Hingga selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton